Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian bangun pada pagi hari ini. Apa rencana Bapak Ibu? Mungkin ada dari antara kita yang berkata, Oh, seperti biasa lah, kalau saya punya toko ya pergi ke toko. Kalau saya harus bekerja di kantor, maka saya akan berangkat pergi bekerja ke kantor dan mengerjakan pekerjaan kantor seperti hari-hari yang lalu. Bapak Ibu sekalian, saat tadi kita bangun pagi hari, adakah dari antara kita yang kemudian berkata bahwa saya hari ini punya tujuan hidup untuk berbahagia. Kalau kita berbicara tentang kata bahagia, kebahagiaan seperti apa sih yang Bapak Ibu harapkan? Sukses dalam pekerjaan, selalu dalam keadaan sehat, bahkan di tengah-tengah virus COVID yang konon sudah mencemari udara. Ini bukan nakut-nakutin loh ya. Atau kebahagiaan itu adalah ketika Bapak Ibu sekalian mendapatkan berkat jasmani yang banyak. Atau kebahagiaan itu adalah kondisi tanpa kecemasan, kondisi tanpa ketakutan, kondisi tanpa masalah. Bapak Ibu, dapatkah situasi bermasalah, situasi yang mencemaskan tetap membuat kita berbahagia? Mari kita pahami dulu apa makna bahagia dalam terang firman Tuhan. Dalam Matius 5 ayat 3 dikatakan, Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang ampunya kerajaan sorga. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah hari yang mengawali awal bulan Oktober. Dan melalui firman Tuhan hari ini, kami ingin mengajarkan bagaimana kita bisa membentuk dan menempa diri untuk selalu berbahagia dalam segala situasi kehidupan kita. Hari ini Bapak Ibu sekalian kita belajar satu kata dari berbahagia, bagaimana kita berbahagia, yaitu menjadi miskin di hadapan Tuhan. Karena orang yang miskin di hadapan Tuhan adalah mereka yang ampunya kerajaan sorga. Apa arti kata berbahagia? Dalam bahasa aslinya, berbahagia itu artinya adalah diberkati. Tapi kata diberkati bukan berkat dalam ukuran manusia, seperti punya harta yang banyak, selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam situasi kehidupan tanpa masalah. Bukan. Berkat adalah pemberian dan anugerah Tuhan dalam ukuran dan pandangan Tuhan sendiri. Itu arti kata berbahagia. Orang yang berbahagia adalah orang yang diberkati dalam ukuran yang diberikan oleh Tuhan. Jadi arti kata berbahagia tidak menunjuk pada perasaan senang atau merasa nyaman dalam suatu suasana tertentu, tidak menunjuk pada suasana senang menurut ukuran dunia, yaitu sehat, banyak uang, tanpa kesulitan menjalani hidup, semua keinginan tercapai. Bukan soal itu, Bapak Ibu sekalian. Tetapi bahagia adalah ketika mengalami situasi hidup yang tidak kita ingini, kita tetap merasa diberkati oleh Tuhan. Merasa mengalami kehadiran Tuhan yang menegukkan, menguatkan, menenangkan, bahkan dalam suasana yang tidak menyenangkan mungkin sekalipun. Nah, untuk mencapai itu semua, Bapak Ibu sekalian, maka kita akan belajar satu persatu ucapan bahagia yang diajarkan Yesus dalam kotbah di bukit. Yang pertama adalah menjadi miskin. Apa arti menjadi miskin? Kata miskin di dalam firman Tuhan yang kita dengar hari ini berasal dari bahasa Yunani, Petokos. Artinya, sama sekali tidak punya apa-apa dan hanya bergantung pada belas kasihan dari pihak lain. Kalau arti kata miskin ini kemudian ditujukan kepada kita, yang Yesus katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, maka Yesus mau mengatakan orang yang berbahagia, orang yang diberkati adalah orang yang bisa menempa dirinya bahwa di hadapan Tuhan, dia tidak memiliki apa-apa. Di hadapan Tuhan, dia tidak berdaya apa-apa. Dan hidupnya bergantung penuh pada belas kasihan dan kasih sayang Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, kemudian karti kata bahagia itu dilanjutkan dengan kata-kata yang orang yang berbahagia, orang yang miskin di hadapan Tuhan adalah yang empunya kerajaan sorga. Artinya apa? Artinya mereka memiliki dan mampu merasakan kehidupan sorgawi. Dengan demikian, seseorang yang belajar menempa dirinya untuk hidup bergantung penuh pada kasih Kristus akan dimampukan mengalami kehidupan dengan suasana sorgawi. Dalam situasi menakutkan, mencemaskan sekalipun, seseorang yang bergantung penuh pada Tuhan, bahkan ketika dia berjalan dalam lembah kekelaman, dalam kitab Pembasmur dikatakan, dia tidak akan takut, sebab ada gada dan tongkat Tuhan yang menjaga dan menolong. Ada tangan Tuhan yang menopang, sehingga ketika jatuh tidak sampai tergeletak, karena dia menyerahkan seluruh hidupnya di hadapan Tuhan, seluruh kemampuannya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari awali bulan ini, hari ini, dengan belajar menjadi miskin di hadapan Tuhan. Dan mari kita jalani hari ini dengan satu tujuan, bahwa saya ingin menjadi orang yang berbahagia, yaitu orang yang miskin di hadapan Tuhan, supaya saya mengalami dan merasakan hidup dalam suasana sorgawi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.